Intro Mari kita berdoa Bapak di dalam surga kami berterima kasih Untuk boleh datang mendekati Tuhan Pada awal tahun ini Kami berdoa kiranya Tuhan memimpin kami Sejak awal tahun kami boleh mendapatkan Pertamaan firman Tuhan Dan boleh berjalan di dalam sinar kebenaran Tuhan Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan nyatakan Anugerahmu kabar setiap kami Dengar doa kami Tuhan Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Berkati hambamu yang hina Dan beri kekuatan keberdia Untuk menyampaikan firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sudara-sudara kita mulai dengan Kotbah di bukit Dan hari ini kita akan melangsungkan Berbahagialah orang yang berduka cita Mari kita membaca dari Buku Injil Matius Fasal kelima Mari kita semua mendapatkan Injil Matius Fasal lima Kita membaca Ayat ketiga Dan ayat keempat Mari kita buka Dan kita membaca bersama-sama Matius lima Ayat ketiga Dan ayat keempat Semua membacanya Berbahagialah orang yang miskin Di hadapan Allah Karena mereka yang mempunyai Kerajaan surga Berbahagialah orang yang berduka cita Karena mereka akan dihibur Sekali lagi Ayat ketiga Ayat ketiga Ayat ketiga Berbahagialah orang yang miskin Di hadapan Allah Karena mereka yang mempunyai Kerajaan surga Berbahagialah orang yang berduka cita Karena mereka akan dihibur Sudara-sudara Di dalam aslinya Artinya adalah Bahagialah orang yang miskin Di dalam rohnya Poor in spirit Karena mereka yang memiliki Kerajaan surga Lalu ditambah dengan Berbahagialah orang Yang berduka cita Atau yang ratap Dan sedih di dalam hatinya Karena mereka akan Mendapatkan hiburan Sudara-sudara sekalian Mengapa Hal-hal seperti ini Dimulai Oleh Yesus Kristus Di dalam khutbah di bukit Yang merupakan Satu standar Moral Dan etika Anggota Kerajaan Allah Sebagai orang-orang Yang masuk di dalam Kerajaan Allah Hidupnya Mesti bagaimana Sikapnya Mesti bagaimana Ini standar yang Begitu tinggi Maka dianggap oleh Orang-orang umum Di dalam sekular Orang yang berkedudukan Tinggi Di dalam sastra Di dalam filsafat Menganggap ini Salah satu khutbah Yang paling tinggi Dan paling bernilai Untuk Mendidik manusia Di dalam standar Etika Moral Dan karakter Pribadi Sudara-sudara sekalian Saya sudah berkata Bahwa Gandhi Mantama Gandhi Dari India Dia setiap hari Meskipun Dia tidak Tidak Mengambil keputusan Menjadi orang Kristen Karena pernah Didiskriminasi Oleh orang Kristen Yang sombong Menganggap dia Orang kulit Yang agak hitam Tidak boleh Naik Kelas Tinggi Di dalam kereta api Akhirnya Sudah di Kategitasikan Tapi dia tidak Mau dibaptiskan Nah dia pulang Menjadi pemimpin Terbesar Di India Namun Saben hari Sebelum dia kerja Dia harus Membaca Matius 5 6 7 Seluruhnya dulu Baru mulai Pekerjaan dia Itu dikerjakan Sudara-sudara Orang yang begitu tinggi Yang begitu hebat Tapi begitu rendah hati Dan begitu Menghormati Kitab suci Khususnya Kotbah di bukit Ini satu hal yang Sangat Mengkagumkan Seluruhnya Sampai mati Dia tidak pernah Satu hari Tidak membaca Ketiga fasal ini Sudara-sudara sekalian Di dalam hari ini Kita mulai Dengan Bahagia kedua Di dalam bahagia pertama Tuhan Yesus berkata Berbahagialah Orang yang rendah hati Yang disebut Miskin dihadapan Tuhan Miskin diamrohnya Yaitu orang yang sungguh-sungguh Di hadapan Tuhan Menjadi orang yang Rendah hati Apakah artinya rendah hati Rendah hati Bukan kesopanan Setelah lahiria Begitu Sopan Begitu Ber Sopan Santun Kayak orang yang Tidak ada Kesombongan Tidak ada Kecongkakan Apapun Rendah hati Bukan sifat budak Yang asal Seneng Setiap orang Dihormati oleh dia Rendah hati Di dalam kitab suci Lain sekali Dengan Apa Yang didefinisikan Oleh orang biasa Yesus Krisus Yang tegur Herodes Bukan dia sombong Dia rendah hati Yesus Yang memarah-marahin Semua orang Parisi Tidak berarti Dia sombong Dia tetap rendah hati Tapi rendah hati Di dalam Konnotasi Tidak pemikiran Dari Yesus Krisus Lain sekali Dengan Definisi Yang manusia Berikan Secara Kebudayaan Dan pandangan Manusia itu sendiri Rendah hati Di dalam Aspek pertama Adalah orang Yang tidak pernah Memuaskan diri Tidak pernah Merasa diri Sudah cukup Tidak pernah Merasa diri Sudah Sempurna Sehingga Tidak henti-henti Mengejar Kebenaran Itu rendah hati Jadi Tidak peduli Sikap dia bagaimana Pokoknya dia sendiri Rasa Diri tidak cukup Diri tidak layak Diri tidak sempurna Maka dirinya Terus Mengejar Terus Mau maju Terus Mau mengetahui Lebih banyak Di dalam hal Kebenaran Tak habis-habis Belajar Di dalam Menghadapi Kebenaran Tak habis-habis Merasa Aus Akan isi diri Terus Menerus Sudara-sudara Orang yang rendah hati Tidak pernah puas Kepada diri Orang yang rendah hati Selalu Mau Memajukan diri Menuju Kepada Lebih Sempurna Lebih Tinggi Lebih Limpa Lebih banyak Mengetahui Skala kebenaran Dan orang Seperti ini Tidak Membanggakan diri Karena dia Rendah hati Orang rendah hati Bukan saja Merasa diri Tidak cukup Dia sungguh-sungguh Ambil Tindakan Di dalam Belajar Terus Menerus Dan orang Rendah hati Dan tidak Rasa diri Sudah belajar Banyak Dia menghina Orang lain Dia sendiri Tidak pernah Mencukupi diri Dan dia sendiri Tidak pernah Menghina Orang lain Nah ini Orang yang rendah hati Orang yang rendah hati Mengambil Standarnya Bukan manusia Siapa Standar dia Ada Tuhan Sendiri Dia selalu Berbanding Dengan Tuhan Maka dia selalu Rasa Diri Sangat kurang Itu Rendah hati Kedua Seorang Rendah hati Ada Seorang Selain Tidak puas Diri Dan tidak Menghina Orang lain Dia adalah Orang yang Terus Menerus Bersikap Di hadapan Tuhan Allah Tidak Memuliakan Sendiri Barang siapa Yang terus Memuliakan Sendiri Orang itu Bukan Rendah hati Barang siapa Yang membanggakan Sendiri Itu Bukan Rendah hati Paulus berkata Di dalam segala Hal Jangan Membanggakan Diri Jika Engkau Membanggakan Banggakan Banggakanlah Ditujuk Kepada Tuhan Waktu Engkau Menuju Kepada Tuhan Melihat Kesempurnaan Ketinggian Kemuliaan Tuhan Engkau Langsung Merasa Diri Tidak ada Apa-apanya Bukan Apa-apa Begitu Dibanding Dengan Tuhan Engkau Langsung Sadar Dirimu Sama Sekali Tidak Ada Nilai Tinggi Karena Tuhan Yang Sempurna Ini Dengan Kemuliaan Yang Besar Akan Menyenari Hatimu Memberitahukan Engkau Engkau Orang Yang Tidak Standar Dan Tidak Cukup Sudara-sudara Ketiga Orang Yang Rendah Hati Menilik Dan Menyesuaikan Diri Dengan Yang Kelas Rendah Jikal Di Masyarakat Ada Orang Miskin Ada Orang Kerja Berat Orang Yang Sangat Rendah Pengetahuan Rendah Penghasilan Dan Rendah Di Segala Status Engkau Bukan Menghina Dia Di Dalam Masyarakat Ini Banyak Orang Kalau Lihat Orang Kaya Langsung Tunduk Itu Bukan Rendah Hati Itu Sifat Budak Lihat Orang Miskin Lihat Orang Yang Kurang Pengetahuan Langsung Galak Itu Bukan Rendah Hati Itu Sifat Ditaktor Manusia Di Hadapan Tuhan Harus Memperlakukan Manusia Yang Lain Sebagai Peta Teladan Allah Kalau Manusia Lain Adalah Peta Teladan Allah Mari Kita Sekarang Menghadapi Dia Dengan Memuliakan Tuhan Dan Mentinggikan Dia Sebagai Seharusnya Karena Semua 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 Lain Dan Semua Tuhan Semua 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 Terima Kita Harus Menghargai Setiap Orang Entah Dia Pengemis Apa Dia Orang Cacat Atau Dia Orang Yang Sedikit Sekali Penghasilannya Atau Dia Orang Yang Sangat Rendah Dipandang Oleh Orang Lain Meskipun Dia Pelacur Kita Tidak Boleh Menghina Dia Kita Harus Mempunyai Sesuatu Pikiran Kalau Saya Bisa Merobah Dia Saya Bisa Mempengaruhi Dia Jadikan Dia Keluar Dari Dosa Maka Saya Harus Kerjakan Tugas Yang Tuhan Berikan Kepada Saya Itu Orang Demikian Menghadapi Orang Lebih Rendah Orang Lebih Miskin Orang Cacat Orang Yang Berkekurangan Apapun Baik Dalam Fisik Maupun Dalam Mental Baik Dalam Pikiran Maupun Dalam Ilmu Yang Lebih Rendah Kita Kita Bisa Menyesuaikan Diri Ini Penting Sekali Coba Tanya Kalau Engkau Menghadapi Tukang Becak Engkau Menghadapi Tukang Bemu Menghadapi Supir Daripada Mobil Yang Rendah Atau Pengangkut Yang Sangkat Kotor Engkau Bisa Menghargai Tidak Kalau Engkau Melihat Orang Cacat Yang Buta Yang Tuli Yang Tidak Bisa Jalan Atau Yang Sakit Keras Engkau Menghargai Tidak Di dalam Kitab Injil Yohannes Fasa 9 Yesus Bertemu Dengan Seorang Yang Sejak Lahir Buta Kalau Ayat Ini Dikatakan Oleh Orang Biasa Dia Bertemu Dengan Si Buta Tidak Ada Istilah Si Buta Di Pandangan Yesus Kristus Dia Tidak Orang Buta Itu Si Buta Yang Cacat Si Cacat Yang Sakit Si Sakit Tidak Yesus Melihat Satu Orang Baru Kalimat Kedua Yang Sedak Lahirnya Buta Yang Dilihat Itu Orangnya Yang Dilihat Bukan Butanya Yang Dihargai Itu Manusianya Yang Dinilai Bukan Cacatnya Nah Ini Penting Sekali Kalau Kita Mempunyai Sikap Sebeni Yesus Kristus Kita Akan Melakukan Setiap Manusia Sebagai Manusia Kita Menghargai Setiap Manusia Sebagai Ciptaan Allah Yang Mempunyai Peta Dan Teladan Tuhan Allah Sendiri Dengan Demikian Cara Kita Menghadapi Mereka Cara Kita Melihat Mereka Bukan Melihat Cacatnya Bukan Melihat Kurangnya Bukan Melihat Segala Sesuatu Kerusakan Yang Terjadi Pada Manusianya Tapi Melihat Aslinya Dia Adalah Dicipta Menurut Peta Teladan Tuhan Allah Sudah Ini Namanya Orang Yang Rendah Hati Orang Rendah Hati Rela Merendahkan Diri Orang Rendah Hati Rela Menurunkan Diri Lalu Berada Hidup Bersama Sama Dengan Mereka Yang Adalah Sesama Manusia Sama Sebeni Yesus Turun Dari Surga Dia Lahir Di Palungan Dia Hidup Di Tengah Orang Berdosa Dia Bergaul Dia Berbicara Dengan Pelacur Dan Dengan Perawan Perempuan Yang Tidak Beres Dan Dia Waktu Membicara Bukan Menghina Waktu Yesus Berbicara Dengan Seorang Samaria Dia Tidak Mengatakan Eh Kasih Saya Air Dia Adalah Seorang Yang Minta Air Jadi Yesus Menurunkan Diri Menaruh Diri Di Posisi Saya Orang Yang Aus Tolong Berikan Air Kepada Saya Dia Menjadikan Orang Itu Adalah Orang Yang Mungkin Memberi Anugerah Kepada Dia Seolah Orang Itu Lebih Kaya Dia Lebih Miskin Orang Itu Lebih Mampu Lebih Tidak Punya Dan Dia Minta Sehingga Orang Itu Mempunyai Hak Memberi Atau Menolak Dia Ini Sikap Sama Rata Sebagai Manusia Tuhan Yesus Di Segala Sikap Menunjukkan Keagungan Keanggunan Dan Kemuliaan Yang Luar Biasa Sebagai Manusia Yang Menjadi Teladan Menjadi Contoh Bagi Engkau Dan Saya Selain Itu Rendah Hati Adalah Rendah Hati Yang Tidak Pernah Mencuri Kemuliaan Tuhan Kalau Kita Mendapatkan Kesuksesan Keberhasilan Atau Kita Mempunyai Kebanggaan Apapun Kita Tidak Ini Adalah Jasa Saya Ini Adalah Kebolehan Saya Tapi Kita Mengatakan Ini Adalah Semata-mata Anugerah Tuhan Ini Adalah Karena Kasian Tuhan Kepada Saya Sehingga Saya Bisa Melakukan Ini Saya Bisa Khotbah Karena Anugerah Tuhan Saya Bisa Melayani Sebagai Pendeta Karena Kasian Tuhan Saya Bisa Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Karena Berkat Tuhan Mengalir Melalui Saya Kepada Orang Lain Tidak Hal Seperti Ini Tidak Merebut Semua Kemuliaan Dari Tuhan Allah Inilah Orang Yang Rendah Hati Sudara Sudara Dengan Demikian Mereka Yang Mempunyai Kerajaan Surga Matius Membisarkan Kerajaan Surga Markus Lukas Yohanes Membisarkan Kerajaan Tuhan Allah Apa bedanya Kerajaan Surga Dan Kerajaan Tuhan Allah Sebenarnya Sama adanya Tetapi Khusus Yang Injil Matius Istilahnya Diganti Menjadi Kerajaan Surga Karena Ini adalah Caranya Tuhan Yesus Menulis Dan khususnya Matius Tulis Untuk Orang Yahudi Injil Matius Berbeda Dengan Tiga Injil Yang Lain Injil Matius Khusus Bicara Kabar Yahudi Jadi Mereka Disebut Ada Kerajaan Surga Dan Dibedakan Dengan Kerajaan Tuhan Allah Sudara Sudara Sesudah Bahagia Pertama Dibicarakan Oleh Yesus Kristus Dia Menyambung Dengan Bahagia Kedua Bahagialah Orang Yang Berduka Cita Kenapa Bukan Orang Kaya Yang Diberi Bahagia Kenapa Orang Suka Cita Yang Bahagia Kenapa Berbahagialah Orang Miskin Rohan Kenapalah Bahagia Orang Yang Duga Cita Jiwanya Disini Kita Melihat Tuhan Yesus Mulai Dari Rendah Daripada Negatif Melukiskan Semua Kesulitan Yang Terima Oleh Manusia Semua Yang Dialami Oleh Manusia Itu Sebenarnya Ada Berkat Besar Yang Tersembunyi Dengar Kaliman Ini The Hidden Blessing Of God Banyak Kesulitan Yang Kita Terima Kita Tak Senang Kita Rasa Itu Rugi Kita Rasa Itu Kecelakaan Kita Rasa Itu Sesuatu Malapetaka Yang Kita Tidak Senang Tapi Tuhan Memberikan Pengajaran Keper Kita Di Dalam Kesulitan Kesulitan Kepicikan Dan Segala Trouble Yang Kita Terima Sebenarnya Adalah Hidden Blessing Of God Adalah Bahagia Yang Tersembunyi Sehingga Di Luar Kelihatan Jelek Tapi Tidak Melalui Jelek Tidak Bagian Yang Tertentu Yang Bisa Kita Terima Sobatannya Di Seluruh Dunia Orang Paling Agung Kebanyakan Waktu Kecilnya Miskin Sekali Negara Yang Paling Maju Berada Di Tempat Yang Paling Sulit Lingkungannya Sudara-sudara Di Kanada Saya Lihat Utara Tidak Bisa Dihidupi Oleh Orang Lain Karena Terlampau Dingin Maka 99% Orang Kanada Tinggal Di Satu Garis Yaitu Dekat Amerika Serikat Itulah Daerah Yang 99% Orang Kanada Tinggal Di Tempat Hanya Satu Persen Tempat Yang Paling Bawah Karena Disitu Lebih Panas Sedikit Sesudah Lewat Itu Sudah Makin Dingin Dingin Sampai Susah Hidup Namun Demikian Kanada Yang Terus Dipenuhi Dengan S S Bagaimanakah Mereka Hidup Mereka Bisa Hidup Satu Kali Saya Berkotbah Di Toronto Waktu Mau Keluar Kotbah Naik Mobil Pendeta Yang Lain Mobilnya Itu Tidak Bisa Start Lalu Dia Coba Lagi Tetap Tidak Bisa Start Karena Air Di Dalam Radiator Sudah Beku Dan Di Bawah Derajat 35 Sudah Sudah Kulkas Paling Banyak 4 derajat Di bawah 0 0 derajat Dikurangi Dengan Setiap Sisi 80 Kalori Maka Air Sudah Menjadi Es Lalu Es Didinginkan Lagi Menjadi Dingin Dingin Makin Dingin Bekunya Itu Luar Biasa Sehingga Radiator Tidak Bisa Goyang Dan Air Tidak Mengalir Kemesin Dan Tidak Bisa Start Mereka Mereka Mesti Sepanjang Malam Masuk In Kedalam Stop Kontak Listrik Bikin Panas Sampai Pagi Air Itu Sudah Cair Es Semua Sudah Menjadi Air Baru Bisa Start Mobil Tempat Sebegini Susah Hidupnya Demikian Di Norwegia Utara Di Sweden Utara Di Finlandia Utara Di Itu Skotlandia Yang Paling Utara Semua Dingin Itu Menakutkan Nah Sudara Sudara Saya melihat Lagi Waktu Saya mau Ke Lain Kota Heran Sekali Seluruh Kapat Terbang Itu Tidak Ada Es Kenapa Daerah Lain Es Di Dalam Kota Salju Tapi Di Kapat Terbang Lapangan Di Kilometer Kilometer Panjangnya Tidak Es Saya Heran Ini Negara Caranya Apa Di Amerika Di New York Kalau Itu Salju Juga Turun Mereka Mesti Mengkeduk Mengkeluarkan Salju Berjam Jam Baru Bisa Jalan Mobil Tapi Kenapa Di Kanada Kapal Terbang Terbang Kapalnya Itu Berada Di Landasan Dan Landasan Tidak Ada Salju Saya Terheran Heran Saya Tanya Orang Kanada Baru Saya Mengetahui Mereka Pakai Cara Seperti Setrika Yang Kita Pakai Di Dalamnya Itu Ada Metal Atau Ada Satu Elemen Yang Pakai Listrik Bikin Seluruh Ini Menjadi Panas Pelat Besi Sudah Menjadi Panas Baru Kita Bisa Gosok Setrika Pakai Kita Pakai Itu Untuk Isi Di Bawanya Lapangan Kapal Terbang Dan Serika Pakai Listrik Kira-kira 8000 Watt Itu Cuma Sedikit Tapi Satu Lapangan Kapal Terbang Pakai Elemen Itu Mesti Berapa Watt Berapa Pulu Watt Berapa Pulu Ton Watt Berapa Megaton Watt Berapa Ribu Miliar Ton Watt Baru Bisa Lalu Saya Tanya Uang Itu Siapa Yang Bayar Listrik Begitu Banyak Bagaimana Bisa Maintain Satu Lapangan Kapal Terbang Kok Pakai Uang Begitu Banyak Bisa Kapal Terbang Terbang Tidak Dihalangi Oleh Saju Negara Itu Bukan Negara Terlalu Kaya Tetapi Mereka Manage Jadi Sudara Negara Yang Paling Enak Seperti Indonesia Orang Males Pikir Orang Males Kerja Orang Males Menemukan Apa Jadi Pemikir Pemikir Kebanyakan Lulus Di Luar Negeri Membiasakan Diri Memakai Pikiran Sehingga Orang Indonesia Yang hidupnya Makin Enak Makin Bersandarkan Kebar Kekayaan Orang Indonesia Beli Mercy Beli BMW Beli Volvo Beli Semua Mau Bidah Mahal Mahal Tetapi Orang Inggris Bikin Itu Bentley Orang Jerman Bikin Mercy Bikin BMW Mereka Kerja Kerja Setengah Mati Mobil Dijual Ke Indonesia Indonesia Tidak Usah Pikir Cuma Pakai Uang Beli Lebih Kaya Yang Siapa Kaya Yang Beli Atau Kaya Yang Kerja Jawab Kaya Yang Beli Jadi Indonesia Bukan Negara Miskin Negara Yang Kekayaan Lebih Sampai Bisa Beli Mobil Tidak Usah Kerja Tidak Usah Pikir Tidak Usah Bikin Pabrik Beli Yang Paling Mahal Sudara Sudara Karena Terlalu Enak Sudara Sudara Engkau Miskin Bikin Saya Susah Tuhan Bilang Tidak Miskin Mengandung Bijaksana Bikin Engkau Berjuang Engkau Bilang Kesusahan Ketidak Lancaran Bikin Saya Males Tuhan Bidang Tidak Kesusahan Ketidak Lancaran Bikin Engkau Pikir Jadi Di dalam Alkitab Banyak Berkat Yang Tersembunyi Di dalam Kesulitan Kesulitan Maka Yesus Kristus Tidak Mulai Dengan Kalimat Semua Yang Mewa Berbagialah Orang Yang Kaya Kaya Berbagialah Orang Yang Suka Cita Berbagialah Orang Yang Tinggi Jabatannya Sama Sekali Tidak Jangan Menginginkan Jangan Merindukan Lebih Lebih Jangan Mentamak Menginginkan Sesuatu Sesuatu Tidak Wajar Itu Akan Menjadikan Banyak Korupsi Dan Banyak Ketidak Jujuran Banyak Ketidak Rajin Tapi Mau Menikmati Segala Sesuatu Tapi Kalau Engkau Dilahir Miskin Berbagialah Engkau Karena Ada Hak Perjuangan Yang Tuhan Berikan Keper Engkau Engkau Di dalam Kemiskinan Engkau Ada Hak Untuk Melaksanakan Rajin Berjuang Dan Akhirnya Jadi Itu Sebab Di dalam Segala Kesulitan Kepicikan Kemiskinan Dan Segala Kecelakaan Jangan Pesimis Jangan Bermental Negatif Tapi Bermental Positif Untuk Mencari Menemukan Dan Engkau Akan Mendapatkan Rahasia Yang Tersembunyi Di dalam Bagia Kedua Tuhan Berkata Berbagialah Orang Berduka Cita Duka Cita Apa Senangnya Duka Cita Apa Bahagiannya Kalau Orang Sabar Nari Harus Nangis Bahagiakah Harus Pukul Dada Harus Usah Hidup Apa Bahagiannya Tapi Yesus Berkata Berbahagialah Orang Yang Berduka Cita Karena Mereka Akan Dihibur Sudara Sudara Duka Cita Mendahului Hiburan Sekarang Orang Bukan Mau Dapat Hiburan Hiburan Sama Hibur Berbeda Sekali Hibur Adalah Memberikan Sesuatu Pelumas Untuk Memberhentikan Penyakit Itu Hibur Tetapi Hiburan Itu Sesuatu Keadaan Sang Kadang-kadang Dengan Berpuatan Dosa Untuk Melupakan Kesusahan Kalau Dosa Melupakan Kesusahan Itu Bukan Hiburan Itu Berbuat Dosa Lebih Banyak Dari Dosa Dosa Yang Sudah Dilakukan Sebelumnya Tuhan Yesus Berkata Berbahagialah Orang Yang Hiburan Atau Aslinya Berbahagialah Orang Yang Duka Cita Dengan Tangisan Sedalam Dalamnya Kalau Engkau Mempunyai Satu Ketangisan Sedalam Dalam Karena Susah Sekali Maka Susah Semacam Itu Adalah Susah Yang harus Engkau Pikir Dari Mana Adanya Ada Orang Susah Karena Hal-hal Yang Sebenarnya Tidak Penting Tapi Tidak Bisa Dicapai Oleh Dia Maka Dia Rasa Kurang Enak Hidupnya Maka Dia Susah Ada Orang Susah Karena Dia Mengetahui Dia Harus Berjuang Berat Sekali Maka Dia Rasa Susah Ada Orang Susah Karena Orang Yang Paling Dicintai Meninggalkan Dia Maka Dia Susah Ada Orang Susah Karena Dia Melihat Orang Lain Tidak Mengerti Kebenaran Tidak Mengerti Kesucian Hidup Tidak Dosa Maka Dia Ikut Menjadi Susah Jadi Susah Itu Banyak Macam Sudara Kalau Anak Itu Nangis Engkau Tanya Kenapa Nangis Dikikin Nyamuk Dia Pernah Kita Akan Simpati Dia Lalu Terus Menghibur Dia Karena Itu Hal Yang Terlalu Kecil Adakah Orang Tua Yang Nangis Engkau Tanya Nangis Kenapa Dikikin Nyamuk Ada Tidak 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 Orang Tua Dikikin Nyamuk Nangis Karena Dia Mengetahui Apa Yang Harus Nangis Apa Yang Tidak Perlu Nangis Kalau Engkau Bisa Membedakan Duka Cita Dengan Tarap Tarap Yang Berbeda Dan Akhirnya Engkau Bisa Membedakan Dan Engkau Bisa Menghargai Duka Cita Yang Berarti Yang Bernilai Engkau Orang Bijaksana Di Jerman Pernah Ada Seorang Filosof Waktu Dia Masih Kecil Dia Gendong Satu Boneka Dia Sayang Sekali Boneka Itu Saat Benari Jalan Sini Sana Dia Gendong Boneka Itu Satu Hari Dia Tidak Hati-hati Boneka Itu Jatuh Dari Tangannya Ketatap Akan Batu Kepalanya Berlubang Sudah Berlubang Dia Nangis Tengah Mati Sudah Nangis Tengah Boneka Bocor Kepalanya Berlubang Dia Nangis Terus Bapaknya Tidak Nangis Bapak Bilang Boneka Kepala Lubang Bocor Lalu Engkau Nangis Iya Pak Ini Saya Sangat Senang Saya Sayang Sekali Sekarang Bapaknya Mengatakan Satu Kalimat Hari Ini Tidak Ada Waktu Nangis Ikut Anak Itu Bilang Hari Ini Tidak Ada Waktu Nangis Nangis Lagi Bapak Bapak Bila Saya Suruh Engkau Bila Jangan Nangis Ikut Saya Bila Hari Ini Tidak Ada Waktu Nangis Dia Ikut Lagi Hari Ini Tidak Ada Waktu Nangis Bapak Bila Tidak Boleh Nangis Mengikuti Kalimani Tidak Nangis Dia Baru Hari Ini Tidak Ada Waktu Nangis Lalu Bagaimana Pak Hari Ini Bukan Untuk Nangis Hari Ini Pergi Cari Sesuatu Tanah Atau Semen Tembel Kepala Yang Bocor Hari Ini Pergi Cari Semen Cari Sesuatu Isi Tutup Bocor Kepala Boneka Ini Dan Besok Masih Ada Waktu Baru Engkau Nangis Anak Itu Disuruh Ikut Besok Kalau Ada Waktu Baru Nangis Lalu Dia Pergi Cari Semen Isi Tutup Sudah Tertutup Sekarang Kelihatan Tidak Bocor Coba Warnanya Lain Dia Cari Lain Lagi Untuk Bikin Warna Sesudah Boneka Itu Baik Seperti Tadi Sudah Baik Tidak Lagi Bocor Dia Ketawa Sudah Diketawa Dia Pulang Kepada Papanya Sekarang Bonekanya Sudah Saya Bikin Betul Sekarang Mau Nangis Silahkan Dia Memang Tidak Saya Tidak Nangis Karena Sudah Selesai Akhirnya Orang Ini Besar Menjadi Filosof Yang Terkenal Sudara Sudara Jadi Di Peristiwa Kecil Seperti Ini Kita Dapat Pelajaran Hanya Berduka Cita Hanya Nangis Tidak Pernah Memperbaiki Segala Kesulitan Tidak Memperbaiki Situasi Kemalangan Tetapi Harus Berjuang Harus Cari Cara Membikin Betul Bikin Sesuai Dengan Apa yang Diperlukan Kalau Engkau Sudah Solve Your Problem Lalu Tidak Perlu Lagi Menangis Sudara Sudara Duka Cita Macam Apakah Yang Bernilai Buka Cita Macam Apakah Yang Ada Artinya Sehingga Membentuk Kita Punya Karakter Sudara Sudara Duka Cita Untuk Perbuatan Dosa Duka Cita Untuk Mendukakan Tuhan Duka Cita Yang Merusak Karakter Merusak Kerohanian Kita Itu Harus Kita Hati-hati Kalau Sesuatu Duka Cita Yang Sangat Sedih Karena Dosa Engkau Sedih Karena Dosamu Duka Cita Itu Berarti Duka Cita Karena Kesalahan Karena Kegagalan Tidak Ada Artinya Ingat Di dalam Alkitab Ada Satu Kali Api Turun Dari Surga Kalau Menghanguskan Kedua Imam Yaitu Dua Pemuda Yang Baru Dilantik Menjadi Imam Oleh Orang-orang Israel Meneruskan Papanya Yang Adalah Harun Harun Imam Besar Waktu Dia Melantik Kedua Anaknya Menjadi Pendeta Hari Itu Hari Yang Paling Senang Hari Itu Hari Yang Bersuka Cita Sehingga Seluruh Israel Bersorak Sorai Mereka Bersenang Senang Karena Tambah Dua Imam Seperti Kita Mentabiskan Pendeta Kita Senang Sekali Karena Kita Menambah Pendeta Pendeta Yang Banyak Tetapi Justru Pada Dua Orang Ini Baru Dilantik Menjadi Imam Langsung Api Dari Surga Turun Menghanguskan Dua Orang Dibakar Sampai Menjadi Mayat Dua Dua Berbaring Dua Dua Mati Dua Dua Menjadi Arang Sudah Gosong Sudah Rusak Firman Tuhan Melalui Musa Bicara Semah Harun Tidak Boleh Sedih Karena Kecilakan Ini Sedih Sedih Karena Dosa Yang Mereka Perbuat Karena Kedua Orang Ini Pakai Api Biasa Untuk Memberikan Bakaran Memberikan Persemang Kepertuhan Tuhan Mengutus Dan Tuhan Berkata Pakailah Api Suci Tidak Boleh Pakai Api Sekular Pakailah Api Yang Kudus Tidak Boleh Pakai Api Daripada Dunia Sudara Sudara Kedua Orang Ini Sengaja Melanggar Lalu Mereka Sudah Berdosa Tidak Sadar Susah Tidak Menjadi Duka Tidak Sedih Karena Kesalahnya Mereka Kira Dapat Membakar Sesuatu Untuk Tuhan 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 Juga Namakan Tuhan Di Surga Perlu Ini Saya Pakai Api Apa Tidak Perduli Sama Sama Hari Ini Kalau Hamba Tuhan Pakai Satu Gerakan Satu Emosi Dunia Untuk Melayani Tuhan Tidak Diperkenan Oleh Tuhan Itu Tuhan Mematikan Dua Orang Dan Berkata Keperharun Tidak Boleh Menangis Karena Anakmu Mati Enggak Harus Menangis Karena Anakmu Melanggar Perintah Tuhan Berdosa Itu Soal Besar Hukuman Itu Soal Kecil Kalau Tuhan Mau Hukum Langsung Masuk Kena Meneraka Kalau Tuhan Menghukum Kecil Untuk Menjadi Peringatan Dan Engkau Bisa Sedih Karena Peringatan Yang Berupa Kesedihan Yang Berupa Satu Sengsara Masih Ada Pengharapan Jadi You Should not Cry Because Of Their Death Cry Because Of Their Sin Nangisilah Karena Dosanya Bukan Karena Matinya Hari Ini Saya Lihat Kita Banyak Orang Masih Bersifat Seperti Anak Karena Kita Selalu Menangisi Hal Yang Kecil Menangisi Hal Yang Tidak Perlu Menangisi Hal Yang Tidak Penting Tapi Yang Penting Kita Pernas Rasa Sedih Kita Tidak Pernah Rasa Salah Maka Kita Pernah Mau Bertobat Di hadapan Tuhan Ini Bahaya Sekali Tuhan Memberikan Bijaksana Keper Kita Untuk Memisahkan Apa Dosa Apa Susah Kalau Karena Berdosa Kita Menjadi Susah Yang Penting Dosa Dihilangkan Pertobatan Dari Kesalahan Bukan Hanya Tahu Bagaimana Nangisi Akan Kesusahan Ditimpa Keper Kita Sudara Berdukacita Itu Seperti Perjanjian Baru Khususnya Surah Paulus Membedakan Dua Macam Dukacita Dua Macam Kesusahan Kesusahan Berdasarkan Cara Dunia Dan Kesusahan Yang Sesuai Kehendak Allah Nah Sudara Sudara Saya Percaya Tidak Ada Buku Selain Kitab Suci Tidak Ada Kitab Dari Agama Lain Yang Pernah Memisahkan Dukacita Seperti Apa Yang Dicatat Di Kitab Suci Sekarang Saya Membuka Bagian Itu Mari Kita Semua Membaca Dari Dua Korintus Fasal Ketujuh Mari Kita Semua Membaca Dari Dua Korintus Fasal Ketujuh Setelah Mendapatkan Ketujuh 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 Baca Ayat 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 Kesebilan Dulu Namun Sekarang Aku Bersukacita Bukan Karena Kamu Telah Berdukacita Melainkan Karena Dukacitamu Membuat Kamu Bertobat Sebab Dukacitamu Itu Adalah Menurut Kehendak Allah Sehingga Kamu Sedikitpun Tidak Dirugikan Oleh Karena Kami Ayat Sepuluh Semua Membahasa Satu Dua Tiga Sebab Dukacita Menuju Kedak Allah Menghasilkan Pertobatan Yang Membawa Keselamatan Dan Yang Tidak Akan Disesalkan Tetapi Dukacita Yang Dari Dunia Ini Menghasilkan Kematian Sebab Perhatikan Betapa Justru Dukacita Yang Menurut Kehendak Allah Itu Mengerjakan Pada Kamu Kesungguhan Yang Besar Bahkan Pembelaan Diri Kejengkelan Diri Ketakutan Kerinduan Kegiatan Penghukuman Di Dalam Semuanya Itu Kamu Telah Membuktikan Bahwa Kamu Tidak Bersalah Di Dalam Perkara Itu Nah Sudara Disini Paulus Membagi Ada Dukacita Menurut Dunia Dan Dukacita Menurut Kehendak Allah Paulus Disini Berkata Dukacita Menurut Dunia Adalah Dukacita Membawa Kematian Sudara Sudara Apakah Bedanya Mengapa Dukacita Dunia Membawa Kematian Karena Engkau Sedih Sedih Tidak Harapan Sedih Terus Tidak Jalan Keluar Banyak Orang Dunia Yang Tidak Kenal Tuhan Mereka Berdukacita Akhirnya Bunuh Diri Kenapa Bunuh Diri Karena Dukacita Mereka Tidak Way Out Dukacita Mereka Tidak Ada Solusi Dukacita Mereka Hanya Membuat Mereka Ditegor Dituduh Lalu Ditindas Jiwanya Mereka Tidak Ada Pengharapan Tidak Ada Sinar Cahaya Dari Surga Yang Menembusi Lembah Bayang Bayang Maut Sudara Sudara Saya Lihat Banyak Orang Dunia Seperti Ini Kita Orang Kristen Bukan Demikian Kita Orang Kristen Tidak Duka Cita Kita Mendapatkan Kekuatan Dari Tuhan Dan Jika Duka Citanya Sesuai Kehendak Tuhan Itu Sangat Bernilai Sekali Apa Artinya Juka Tita Sesuai Kehendak Tuhan Yaitu Penyesalan Akan Dosa Dan Sesuatu Pertobatan Yang Ditimbul Setelah Pertobatan Yang Sejati Keluar Sedihnya Luar Biasa Dan Ada Orang Bertobat Didur Senang Senang Semua Orang Bertobat Didur Susah Sekali Susah Menyesal Kenapa Saya Berbuat Dosa Kenapa Saya Melanggar Hukum Kenapa Saya Begitu Malu Kenapa Saya Begitu Bodoh Sampai Jatuh Di Dalam Dosa Sudara Sudara Orang Yang Jatuh Di Dosa Setelah Sadar Pasti Sedih Setengah Mati Tapi Sedih Sedih Tidak Tidak Ada Tuhan Sedih Yang Mematikan Makin Sedih Makin Tidak Ada Jalan Keluar Makin Tidak Ada Jalan Keluar Makin Susah Terus Pikir Dosa Yang Diperbuat Sudah Pikir Akhirnya Bunuh Diri Itulah Dunia Mengapa Malinan Monroe Yang Tercantik Pada Zaman Dia Tetapi Dia Bunuh Diri Kenapa Beberapa Bidang Film Hongkong Yang Paling Cantik Akhirnya Bunuh Diri Sudara Sudara Kenapakah Orang-orang Seperti Elvis Priestley Matinya Begitu Menakutkan Dia Pernah Makan Sob Akhirnya Seluruh Kepala Masuk Sampai Tidak Bisa Napas Karena Dia Terlalu Banyak Obat Racun Yang Disuntikan Kalim Tubuhnya Untuk Menyelesaikan Kesulitan Kesulitan Semat Secara Sementara Tapi Tidak Pernah Membereskan Sesungguhnya Semua Ikatan Dan Semua Kepahitan Yang Mengakibatkan Dia Menjadi Orang Begitu Sedih Dan Tidak Ada Suka Cida Sesungguhnya Sudara Paulus Berkata Aku Pernah Menunggur Kamu Dan Menulis Surat Waktu Itu Surat Sampai Di Kamu Engkau Menjadi Susah Sekali Aku Menyesel Paulus Mata Aku Menegur Kamu Waktu Teguran Bikin Engkau Susah Saya Sendiri Menyesel Kenapa Saya Mesti Tulis Surat Bikin Orang Susah Kenapa Saya Mesti Marah Marah Sama Mereka Sedih Karena Kesedian Mu Bikin Aku Menyesel Tapi Tidak Lama Kemudian Orang Bicara Paulus Surat Mu Membuat Mereka Sedih Dan Mereka Bertobat Jadi Mereka Bertobat Sungguh Iya Kalau Sudah Bertobat Sekarang Mereka Sekarang Mulai Suci Mulai Hidup Baik Paulus Mengatakan Sekarang Aku Tidak Menyesel Lagi Aku Pernah Menyesel Tulis Surat Bikin Kamu Sedih Tetapi Sekarang Aku Tidak Menyesel Karena Kesedian Mu Telah Menghasilkan Pertobatan Dan Pertobatan Itu Menghasilkan Hidup Suci Engkau Sudah Kembali Berarti Surat Saya Sangat Perlu Nah Ini Satu Hal Yang Sangat Sangat Dipengalami Oleh Pendeta 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 Harus Menegur Anggota Itu Dengan Susah Dia Menegur Karena Ini Akan Menimbulkan Sesuatu Ketidakpuasan Terhadap Pendeta Kenapa Pendeta Tegur Saya Tapi Kalau Tegurnya Mengandung Kuasa Ruh Kudus Tegurnya Betul-betul Menuju Berdosa Bukan Menuju Orang Itu Orang Itu Jangan Menganggap Dia Identik Dengan Dosa Dia Adalah Manusia Dicipta Oleh Tuhan Dengan Peta Telah Dan Tuhan Yang Tidak Boleh Semarang Jatuh Ketidak Dosa Setelah Teguran Itu Menyadarkan Dia Iya Saya Kenapa Berdosa Saya Mestinya Jangan Berdosa Jangan Menyedihkan Tuhan Jangan Merusak Diri Dia Sadar Dia Sadar Dia Mulai Sedih Saya Salah Saya Menyesal Saya Berdosa Melukai Diri Dan Sedihkan Roh Kudus Tuhan Ampun Dia Dosa Pada Waktu Dia Mulai Sedih Karena Dosanya Dia Bertobat Dia Berobat Dan Menjadi Orang Yang Kembali Kepertuhan Nah Disitu Kesedihan Tadi Menghasilkan Pertobatan Yang Sejati Kesusahan Tadi Menghasilkan Berdamai Kembali Dengan Tuhan Pada Waktu Dia Sudah Capai Tahap Ini Itu Yang Bikin Paulus Berkata Aku Tidak Menyesal Tulis Surat Mengakibatkan Engkau Sedih Berduka Cita Karena Duka Cita Mu itu Ada Duka Cita Menurut Kehendak Allah You Now Grief According To The Will Of God Kesusah Kedukaan Sesuai Dengan Kehendak Allah Itu Baik Adanya Lalu Paulus Mengatakan Kalimat Yang Sangat Menjadi Satu Filosofi Tentang Kedukaan Dan Psikologi Intet Psikologi Ini Berkata Karena Engkau Mengikuti Duka Citanya Kehendak Allah Maka Menimbulkan Peneguran Sendiri Penghakiman Sendiri Pengkoreksian Sendiri Ingatan Sendiri Lalu Engkau Menjadi Orang Puter Balik Menjadi Orang Baik Sudah Resul Ini Yang Diperlukan Oleh Orang Dunia Kesedihan Duniawi Tidak Ada Arti Orang Kalau Sudah Berjina Sedih Sedih Akhirnya Tidak Jalan Keluar Apalagi Semua Marah Dia Tegur Dia Akhirnya Dia Cuma Bunuh Diri Tidak Jalan Lain Kesedihan Duniawi Kesedihan Yang Membawa Kebar Kematian Kami Kesedihan Sesuai Kehendak Tuhan Pertobatan Sudah Sedih Selesai Hiburan Dari Tuhan Datang Rokudus Memberikan Pengharapan Rokudus Memberi Kekuatan Keberdian Jangan Engkau Menyesal Jangan Engkau Menyerah Jangan Engkau Kira Tuhan Buang Engkau Sudah Tuhan Mengakibatkan Engkau Sadar Tentang Dosamu Sudah Tuhan Menerima Duka Citamu Di dalam Pertobatan Tuhan Akan Melumaskan Engkau Tuhan Akan Memberi Kekuatan Kepala Engkau Tuhan Akan Membuat Engkau Hidup Kembali Dengan Berdamai Dengan Tuhan Dengan Mendapatkan Kekuatan Dari Tuhan Dan menjadi orang-orang Yang diperkenan Oleh Tuhan Sudah Berbeda Sekali Berduka Cita Di dalam Dunia Dan Berduka Cita Di dalam Tuhan Berbeda Sekali Bersuka Cita Di dalam Dunia Sama Bersuka Cita Di dalam Tuhan Orang Yang pergi Melacur Dia kira Dia senang Dia sedang Membunuh Rohani Sendiri Orang pergi Ber Ngabuk Mabuk Atau pergi Berjudi Pergi Merusakkan Segala moral Sendiri Dia kira Dia senang Mendapatkan Suka Cita Dunia Tapi Suka Cita Dunia Dangkal Sekali Suka Cita Dunia Tidak Ada Permanent Happiness Tidak Ada Artinya Suka Cita Dunia Hanya Mendatangkan Kesenangan Sementara Lalu Disusuh Dengan Penyesalan Tidak Habis Sudara Sudara Jangan Main-main Dengan Dosa Jangan Main-main Dengan Suka Cita Sementara Itu Hanya Sesuatu Penipuan Sementara Waktu Semacam Penghiburan Yang Sangat Sementara Sesuai Itu Pahitnya Sakitnya Dan Kesedihannya Penyesalannya Akan Mengejar Dan Tidak Akan Melupakan Engkau Hari ini Engkau Senang Besok Menjadi Susah Hari ini Engkau Manis Besok Menjadi Pahit Hari ini Engkau Mendapatkan Kemanisan Seperti Ober Racun Dibungkus Dengan Gula Di luar Engkau Enak-enak Begitu Gula Abis Racun Mulai Kumat Mulai Bekerja Engkau Segera Menyerahkan Nyawamu Karena Kemanisan Yang Palsu Sudara Itu Suka Cita Duniawi Mengapa Bodoh Suka Cita Duniawi Juga Dibawa Kedam Gereja Oleh Iblis Engkau Dibawa Gereja Kelihatan Enak Enak Dengar Kotbah Enak Tidak Pernah Teguran Tidak Pernah Pengkus Pasan Apa Itu Dosa Tidak Pernah Peringatan Apa Itu Neraka Engkau Biar Ini Gereja Enak Saya Nyanyi Disini Saya Seneng Seneng Disini Dengar Kotbah Disini Enak Enak Sudara Bodoh Sekali Karena Kotbah Yang Enak Tetapi Tidak Jujur Mendegur Dosa Itu Kotbah Yang Tidak Pernah Menyembuhkan Orang Tiongah Mengatakan Obat Yang Pahit Akhirnya Menyembuhkan Penyakit Semua Kalimat Yang Susah Diterima Akhirnya Mengkoreksi Karakter Semua Artinya The Faithful Advice Nasihat Yang Jujur Dan Setia Sulit Diterima Di Telinga Tetapi Itu Akan Mengkoreksi Karakter Memperbaiki Hidup Membuat Engkau Jadi Orang Lurus Tapi Waktu Dengar Susah Sekali Dimarah Saya Terus Dimarah Cung Yen Ni Ni Itu Berlawanan Dengan Arus Daripada Kuping Engkau Suka Dengar Yang Enak Sekarang Ditusuk Kalimatnya Tusuk Kata-katanya Menusuk Hati Malah Telinga Tetapi Setulah Masuk Dimat Engkau Tarela Tapi Engkau Pikir Kalau Itu Memang Benar Yang Salah Bukan Kalimat Itu Yang Salah Dosa Saya Kalau Saya Yang Berdosa Saya Perlu Kalimat Yang Tusuk Itu Memperbaiki Hidupku Memperbaiki Kelaku Bersyukur Bersyukur Kepertuan Jika Masih Ada Kalimat Yang Enak Didenger Bersyukur Kepertuan Jika Masih Ada Oban Yang Pahit Yang Tidak Enak Dirasakan Ini Terlalu Pahit Saya Tidak Suka Tapi Sudara Sudara Kalau Setan Pakai Racun Dimungkus Gula Engkau Rasa Enak Apa Gunanya Engkau Enak Enak Ditelan Sudah Teran Racun Masuk Dima Engkau Engkau Dabisa Keluarkan Masuk Di Utus Lebih Dabisa Dikeluarkan Masuk Dalam Darah Lebih 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 Tidak Mungkin Dibereskan Langsung Dalam Seluruh Tubuh Sudah Kena Racun Sebentar Mati Nah Itulah Orang Yang Cuma Mau Enak Enak Sementara Sudara Sudara Setan Begitu Pintar Menipu Bukan Menipu Orang Dunia Khususnya Menipu Orang Kristen Biar Engkau Sementara Menikmati Enak Enak Senang Suka Cita Di Dalam Seluruh Engkau Punya Indera Engkau Rasa Ini Enak Sekali Tapi Sesuai Itu Tembus Dari Indera Masuk Dalam Darah Masuk Dalam Jiwa Masuk Meroh Itu Semua Adalah Racun Itu Hari Pagi Ini Engkau Harus Belajar Apa Bedanya Suka Cita Dari Tuhan Dan Suka Cita Dari Dunia Suka Cita Sesuai Kehendak Allah Dan Suka Cita Yang Direkayasa Udah Setan Jangan Buduh Lalu Engkau Juga Harus Membedakan Duka Cita Yang Mematikan Dan Duka Cita Yang Beri Hidup Kesucian Paulus Berkata Setelah Engkau Bertobat Engkau Sudah Mempunyai Sudah Perasaan Sesal Terhadap Dosamu Sebab Duka Cita Menurut Kenda Allah Menghasilkan Pertobatan Yang Membawa Keselamatan Dan Yang Tidak Akan Disesalkan Tetapi Duka Cita Yang Dari Dunia Ini Membawa Kematian Sebab Perhatikan Betapa Justru Duka Cita Yang Menurut Kenda Allah Mengerjakan Pada Kamu Kesungguhan Yang Besar Bahkan Pembelaan Diri Kejengkelan Ketakutan Kerinduan Kegiatan Penghukuman Di Dalam Semua Ini Kamu Telah Membuktikan Bahwa Kamu Tidak Bersalah Di Dalam Perkataan Berarti Apa Penyesalan Yang Membawa Pertobatan Itu Tidak Pernah Salah Tidak Ada Orang Bertobat Salah Kalau Enggak Sungguh Bertobat Pertobatan Yang Sejati Adalah Meninggalkan Dosa Dan Kembali Kepada Allah Semua Satu Dua Tiga Pertobatan Yang Sejati Adalah Sekali Lagi Pertobatan Yang Sejati Adalah Meninggalkan Dosa Dan Kembali Kepada Allah Di Dalam Yesus Kristus Jikalau Enggak Bertobatan Saya Tidak Berdosa Tapi Tidak Kembali Kepada Allah Itu Bukan Pertobatan Itu Penyesalan Dan Tidak Solusi Jikalau Yang Bertobatan Aku Kembali Kepada Allah Tapi Tidak Meninggalkan Dosa Itu Pura Pura Banyak Orang Kristen Sudah Masuk Kereja Tidak Meninggalkan Dosanya Karena Pertobatan Dia Hanya Ambil Seenanya Kembali Kepada Allah Kembali Kepada Allah Dengan Cara Ikut Kebaktian Ikut KKR Ikut Kegiatan Kereja Kelih Kebaktian Kepada 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 Tidak Berjudi Tetap Minum Minum Tetap Mengerjakan Hal Penipuan Nah Ini Bukan Pertobatan Jika Engkau Mempunyai Pertobatan Yang Sejati Atau Penyesalan Yang Mengakibatkan Pertobatan Di dalam Perkara Ini Membuktikan Engkau Tidak Salah Karena Itu Penyesalan Yang Tidak Mungkin Disesalkan Ini Dua Kali Penyesalan Yang Tidak Mungkin Disesalkan Penyesalan Itu Pertobat Yang Tidak Sesal Tidak Ada Orang Menyesal Kenapa Dia Pertobat Ini Artinya Adakah Orang Yang Sudah Menjadi Orang Kristen Akhirnya Menyesal Dia Menjadi Orang Kristen Kalau Ada Itu Pertobatan Yang Tidak Sejati Kalau Engkau Dulu Bukan Kristen Engkau Mengetahui Engkau Harus Perjaduan Yesus Maka Engkau Meninggalkan Dosa Meninggalkan Agama Lain Meninggalkan Semua Keyakinan Yang Salah Engkau Juru Selamat Tuhan Aku Sekarang Kembali Kamu Engkau Mungkin Tidak Besok Di Surga Aku Menyesal Kenapa Tidak Percaya Tuhan Mungkin Tidak Jawab Mungkin Tidak Orang Kristen Yang Bertobat Sungguh Diselamatkan Di Surga Menyesal Dia Bertobat Mungkin Tidak Mungkin Yaitu Penyesalan Yang Tidak Mungkin Disesalkan Lagi Di Ayat Ini After You Repent You Will Never Regret What You Had Done In Your Repentance Your Repentance Is Unregretable Repentance Unregretable Regret Itulah Regret Yang Benar Sudara Sudara Mari Kita Sesuaikan Apa Yang Dicata Alkitab Kita Bertobat Kita Menyesal Segala Salah Yang Kita Perbuat Dan Kita Minta Pengampunan Dari Tuhan Pertobatan Adalah Meninggalkan Dosa Dan Kembali Ke Tuhan Hanya Kembali Ke Tuhan Tapi Tidak Meninggalkan Dosa Itu Pura-pura Yang Meninggalkan Dosa Tidak Kembali Ke Tuhan Itu Tidak Tuntas Engkau Sudah Meninggalkan Dosa Engkau Kembali Ke Tuhan Dan Berkata Tuhan Sekarang Aku Milikmu Aku Mengikutmu Aku Berjalan Tekun Dan Setia Di Dalam Jaman Dan Engkau Tidak Mungkin Menyesal Lagi Engkau Akan Terus Menerus Mendapatkan Kekuatan Dari Tuhan Dan Pengharapan Di Teman Orang Dunia Kalau Sudah Melihat Orang Gagal Biasanya Marahin Hakimi Tinggalkan Dia Menghina Dia Dan Terus Maki-maki Bagi Sehingga Orang Itu Tidak Pengharapan Kita Jangan Begini Kalau Ada Orang Jatuh Dalam Dosa Kita Perlu Disiplin Kita Perlu Hukum Dia Tapi Sesudah Itu Ingat Dia Tetap Orang Kristen Dia Tetap Dipanggil Tuhan Dia Tetap Dicipta Dan Ditebus Oleh Yesus Kristus Kita Harus Memiming Dia Memberi Pengharapan Kepada Dia Memberikan Pengharapan Kepada Dia Memberikan Jalan Keluar Kepada Dia Dan Itu Memang Tidak Gampang Dikerjakan Itu Perlu Jiwa Penggembalaan Jiwa Untuk Mencintai Orang Yang Salah Dan Membawa Mereka Kembali Kepada Tuhan Jikalau Mereka Sudah Didisiplin Mereka Sudah Ditegur Mereka Sudah Dihukum Dan Mereka Masih Melihat Ada Pengharapan Dari Tuhan Mereka Dari Duka Cita Dan Mengetahui Kesalahan Mereka Mulai Terjun Ke Dalam Mengejar Yang Benar Dan Mereka Ada Pengharapan Disempurnakan Kembali Di Dalam Anugerah Tuhan Sudara Sudara Kira Tuhan Memberkati Kita Dan Orang Yang Sudah Berduka Cita Sesuai Kehena Allah Yesus Berkata Bahagialah Karena Mereka Akan Dihibur Saya Mau Tanya Anak Terhilang Kembali Sudah Berdosa Tidak Sudah Sudah Sadar Dosa Tidak Sudah 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 Untuk meninggalkan Dosa Tidak Sudah 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 Papa Biar Sudah 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 Ubah Sudah 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 Malu Nama Saya Sudah Tidak Apa Papanya Begini Tidak Papa Biar Anakku Engkau Kembali Seperti Anakku Yang Sudah Mati Hidup Lagi Seperti Yang sudah hilang kembali lagi Sekarang perintahkan pembantunya Kasih dia sepatu Kasih dia cincin Kasih dia jubah Kasih dia pesta Lembu dipotong Panggillah orang banyak Mari kita bersuka cita Karena dia sudah kembali Nah saudara-saudara Anak ini kembali karena dia mengalami Duka cita Sesuai kehena Allah Dia sadar dia berdosa Dia mengaku dia berdosa Dia minta ampun atas dosanya Aku bersalah kepada langit Aku bersalah kepada ayah Sekarang terimalah aku Yang tidak layak menjadi anakmu Aku hanya layak menjadi pembantumu No You return to my home You are still my son I will treat you as son And you are my beloved son Engkau sekarang dapat cincin Ini hak menjadi anak Dapat sepatu Perjalanan baru Kelakuan yang diperbarui Engkau dapat jubah kebenaran The cloth of righteousness He put upon you And you can have the feast Hidang bersama dengan saya Inilah cinta papanya Saya tanya Tapi setelah dia kembali Anak yang besar Yang tidak pernah berdosa Senang tidak? Anak solongnya senang tidak? Tidak Kenapa you terima dia begitu baik? Kenapa potong sapi untuk dia? Saya sabar hari disini Sama engkau Baik-baik melayani papa Ini anak yang baik Kenapa engkau tidak potong sapi untuk saya? Papanya bilang Engkau sama papa Sabar hari disini Maka apa yang boleh Istimewakan Tapi atik lu ini Sudah hilang kembali lagi Mari kita bertugas Dia tidak mau mengerti Sekarang kita lihat Ada dua macam Ada satu macam yang sangat baik Tidak sembarang berdosa Tapi sombong dan membenarkan diri Ini menjadi satu hal kebencian Tuhan Allah Engkau tidak pernah berdosa Engkau lihat orang berdosa Engkau menghina Engkau maki caci Engkau terus menghakimi dia Engkau menjelek-jelekkan dia Sampai dia menjadi Tuka cita duniawi Yang membawa kematian Itu tidak boleh Kita harus memberikan dia Pengharapan Setelah dia bertobat Dia kembali ke bertuhan Dan dia setelah didisiplin Besok dia dipakai Lebih baik oleh Tuhan Menjadi hamba Tuhan Yang bertobat Bertumbuh Berobah Diperbarui Dan besok lebih baik Sudara-sudara Mari kita membedakan Duka cita pertobatan Dan duka cita yang tidak ada pengharapan Kita membedakan Duka cita Setelah pertobatan Menjadi self-correksi Self-adili Dan self-berobah Akhirnya menjadi Makin maju Dengan Kristus Duka cita Beserta Tuhan Duka cita Sesuai kehendak Tuhan Itu duka cita Yang indah sekali Itu duka cita Yang perlu sekali Ini yang artinya Yesus Kristus Berbahagialah orang Berduka cita Karena mereka Akan mendapat Hibur Dari Tuhan Allah sendiri Kita bersyukur Kepertuan Kekristenan Sama sekali Tidak menjadi Sesuatu legalisme Yang menuntut manusia Harus suci Tidak bersalah Lalu menjadi sombong Lalu menjadi pengkritik Lalu menjadi orang Mendiskriminasi Manusia yang jatuh Kekristenan adalah Agama Dimana Yesus berkata Aku datang Bukan mencari Orang benar Aku datang Mencari orang Berdosa Supaya bertobat Dan orang Yang sudah bertobat Sudah mengaku Dosa Sudah sesal Akan kesalahannya Mungkin mereka Lebih mengerti Cinta Tuhan Karena mereka Mengalami Belas kasihan Mengalami Pengampunan Tuhan Maka mereka Dekat dengan Tuhan Orang semacam ini Besok dipakai Tuhan Lebih luar biasa Murid Yesus 12 laki-laki Tapi murid Yesus Ada berapa perempuan Yang bukan di dalam Pilihan menjadi 12 murid Termasuk Maria Di Petani Marta Di Petani Juga Maria Magdalena Dari kota Magdalena Dan ini Maria Lain sama Maria yang lain Dia dulu bukan Perempuan yang baik Dia mungkin Pelacur Dan mungkin Dia pernah Dirasuk setan Akhidam mengatakan Yesus Mengusir Tujuh setan Dari perempuan ini Ini pasti perempuan Yang paling Hina Paling Didiskriminasi Paling Dikucilkan Di masyarakat Tapi bagi Yesus Ini bisa Menjadi Seorang pengikut Yesus yang Paling baik Maka Yesus merobat Dia Dan akhirnya Dia menjadi Orang pertama Mengabari Injil Tentang kebantikan Kristus Di seluruh Sejarah manusia The first One To preach The resurrection Of Jesus Christ Is not a male Orang pertama Yang memberitakan Kebantikan Kristus Bukan laki-laki Tetapi seorang Wanita Karena Tuhan Memberikan keberdia Tugas yang penting Waktu dia berdiri Di kuburan Yesus Melihat dalamnya Kosong Dia nangis Dia sedih sekali Itu Kesusahan Duka cita dunia Mayat Tuhanku Dicuri Guru saya Sudah mati Dikuburkan Di sini Sekarang mayatnya Hilang Dia nangis Nangis itu Terus Bisa mati Karena dia tidak Ada pengharapan Tapi Yesus Kristus mengatakan Kembali dia Maria Waktu dia dengar Tahu ini suara Yesus Dia lihat Tuhan di hidup Bukan Tuhan yang mati Tuhan sudah Magik kembali Lamoni Oh guruku Lalu dia mau pegang Yesus bilang Jangan pegang saya Saya belum pergi Ketemu dengan Bapak Jangan pegang saya Pergilah Kabarkan Kepada murid-murid lain Aku sudah bangkit Jadi bukan Petrus Yang bicara Tentang Injil Kristus Dan kebangkitan Kristus Kepada Magdalena Maria Tapi Maria Magdalena Yang mengkabarkan Kristus yang sudah bangkit Kepada Petrus Di sini Dia adalah The first messenger The first evangelist Setelah Yesus mati Dan bangkit Yang menjadi Penginjil pertama Justru perempuan ini Tuhan memberikan tugas Kepada dia Tuhan tidak katakan Petrus Engkau kabarkan Tuhan berkata Kepada Maria Magdalena Pertama Engkau kabarkan ini Kepada murid-murid yang lain Saya bersyukur Tuhan Kita suji penuh dengan keajaiban Penuh dengan keadaan Yang melampaui marifat Dan pikiran Sistem Logika manusia yang berdosa Tuhan begitu besar Dia menyelamatkan Orang pertama Antara perampok Yang paling jahat itu Hari ini Engkau bersama saya Berada di dalam Pirdaus Kita sama-sama duduk Di dalam hidangan Yang disiapkan oleh Tuhan Waktu perampok itu Menjadi orang Kristen Berarti setelah Yesus mati Yang pertama diselamatkan Antara orang berdosa Yang paling besar Jikalau perampok itu Bisa diselamatkan Tidak ada satu orang Yang dosanya terlalu besar Sehingga Tuhan Tidak bisa menyelamatkan Penginjil pertama Adalah perempuan Yang pernah dirasuk setan Ini semua keajaiban Tuhan Bagaimana kecinta Diberikan kepada orang Yang berdosa paling besar Tetapi orang paling berdosa besar ini Adalah semua yang mengalami Duka cita Sesuai kehenalah Sehingga akhirnya Hiburan Tuhan Memberikan kepada mereka Dan keselamatan Tuhan Meromba mereka Dan kuasa Tuhan Mendampingi mereka Kira-kira Tuhan memberkati kita Kita semua orang Yang belum pernah berdosa Selalu menjadi sombong Saya lebih baik dari orang lain Tapi hanya mereka yang sudah Pernah berdosa Dan pertobat Mengalami Berasakan Berasakan Dan Mengindahkan Cinta kasih Tuhan Yang mengampuni mereka Berbahagialah orang Yang berduga cita Mereka Akan mendapatkan Hibur Mari kita berdoa Bapak di surga Kami berterima kasih Hari ini Engkau sekali lagi Mendidik kami Memberikan pengajaran Kabar kami Tentang Berbahagialah Orang yang berduga cita Ajarkanlah kami Menjadi manusia Yang mengerti Bagaimana Berduka cita Sesuai kehendak Tuhan Bukan sesuai Duga cita Dunia Yang membawa Kebara kematian Tolonglah kami Mengerti Firman makin dalam Sengaja makin Mencintai Tuhan Dengar doa kami Yang kami panjatkan Dalam nama Yesus Krisus Penebus Dan jurus Selama kami Yang hidup Kami sudah berdoa Amin Kami sudah berdoa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton